Samsung adalah raksasa dunia dalam bidang smartphone dan barang elektronik lainnya Di Indonesia, nama besar Samsung tidak lepas dari tangan dingin Lee Kang Hyun Jabatannya Vice President Ternyata, perjalanan karir Lee dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena Saat itu, pria ini mempunyai sahabat yang berasal dari Indonesia Pada 1989, akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi temannya itu di Aceh Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat penanya membuat Lee betah berlama-lama tinggal di Indonesia Dan saban tahun, ia pun bertandang ke rumah sahabatnya tersebut Bahkan ketika sudah kembali ke Korea Ia selalu teringat kebaikan dan keramahan orang Indonesia Itu membuat Lee berniat untuk kembali lagi Ketika pulang ke Korea, mereka sering muncul di dalam mimpi saya Benar-benar teringat terus Cerita Lee Untuk memudahkan berkomunikasi, Lee kemudian mempelajari bahasa Indonesia Ia bahkan mengambil pendidikan khusus selama sebulan di Universitas Indonesia Lee mengaku punya keinginan kuat untuk bekerja di Indonesia Karena itu, ketika diterima di Samsung pada 1991 Ia menyampaikan hasratnya tersebut Berbekal pengetahuannya tentang Indonesia Cita-citanya dapat cepat terwujud Samsung mengirimnya untuk bertugas di Indonesia pada 1993 Ia mengaku sangat bersyukur Karena keputusan tersebut amat jarang terjadi Biasanya, Samsung akan mengirim karyawannya bertugas di luar negeri Bila telah bekerja minimal 10 tahun Namun, keistimewaan tersebut bukan tidak ada konsekuensinya Ia mendapat tugas lebih berat Ketimbang karyawan lain yang dikirim ke Indonesia Meski usianya masih muda Ia dituntut lebih banyak tahu mengenai bisnis Samsung Di saat yang bersamaan, Lee diharuskan mengetahui segala aturan dan kebijakan bisnis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia Tak jarang karena hal itu, ia harus merelakan waktu jam tidurnya untuk dipakai belajar lagi Tidur hanya 3 jam sudah menjadi kebiasaan Lee saat itu Meski lancar berbahasa Indonesia dan mengetahui banyak kebudayaan Nusantara Namun, Lee merasa ada dinding yang membatasi dirinya dan masyarakat di sekitarnya Ia pun mencari tahu Ternyata, bermuara pada pemahamannya terhadap Islam Agama di sini sudah menjadi bagian kehidupan Berbeda sekali dengan di Korea Di Korea, mayoritas memilih tidak beragama Dan hal itu tidak menjadi masalah Ujarnya Ia pertama kali mengenal Islam dari salah satu temannya di Indonesia Ada yang menarik perhatian Lee di rumah temannya tersebut Ayah si teman itu tiap hari mengajarkan agama Islam kepada anak-anak Ada sekitar 20 anak yang ia sekolahkan dan biayai Ujarnya Sementara ibunya mendirikan sebuah panti asuhan Dari sinilah Lee berpikir untuk mempelajari Islam lebih dalam Karena melihat perilaku yang ditunjukkan keluarga tersebut Jadi saya benar-benar melihat sendiri Bagaimana umat Islam berperilaku Kemudian saya diajari sholat Kisahnya Akhirnya Ia pun memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Di Masjid Agung Sunda Kelapa Pada 1994 Pada awal menjadi muslim Dirasa Lee cukup berat Terutama saat Ramadan Dan terkait tradisi minum orang Korea Namun seiring waktu Hal tersebut tak lagi sulit Karena teman di Korea Selatan Sangat menghormati keputusan Lee Di kalangan wartawan dan karyawan Lee kerap disapa Pak Haji Tapi sebenarnya Ia belum benar-benar pernah berangkat Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Nama saya Kahali Mungkin orang-orang memanggil Kiai Haji Lee Jadi sekalian didoakan Katanya berkelakar Lee mengaku saat ini Belum memungkinkan untuk berangkat haji Karena jadwal pekerjaan yang sangat padat Tapi saya sudah berjanji kepada istri Akan berangkat haji Ujarnya Entah kapan Lee akan naik haji Yang jelas ia telah dua kali menjalankan ibadah umroh Dan mengaku Mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa ia lupakan Susah dijelaskan dengan kata-kata Kata Lee yang kini berusia 54 tahun Sejak tinggal secara permanen di Indonesia Banyak hal yang ia telah dapatkan Tak hanya keluarga angkat Teman dan rekan bisnis Lee pun menemukan tambatan hatinya di sini Ia sebenarnya tak menyangka Bakal mendapatkan jodohnya di Indonesia Pasalnya Seperti tipikal pemuda Korea Ia lebih fokus bekerja ketimbang mencari istri Hingga akhirnya Keluarga angkatnya memperkenalkan dirinya Dengan Yuliani Sandra Seorang pramugari Di awal pertemuan Lee mengaku terkesan dengan sosok Yuliani Namun Yang membuat Lee jatuh cinta Ketika Yuliani mengurusnya Saat ia dirawat di rumah sakit Akibat sakit tipes Dari sana Ia memantapkan hati Untuk mempersunting Yuliani Namun Niatannya terhalang Saat orang tua Yuliani Tak memberi lampu hijau Begitu tahu calon menantunya adalah orang Korea Maklum Saat itu Orang tua Yuliani Masih menganggap orang Korea Dengan stigma negatif Lee tak menyerah Ia pelan-pelan menunjukkan Dan membuktikan hal tersebut Cuma isapan jempol Hati mertuanya pun luluh Dan restu didapat Lee dan Yuliani Melangsungkan akad nikah Pada 1996 Kini Mereka sudah dikaruniai Tiga orang anak Semoga menjadi keluarga sakit Amin Dikutip dari website kompas Detik dan kumbaran Terima kasih wakaf al-qur'an hidayat Tuhan 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 Terima kasih wakaf al-qur'an hidayat Tuhan